Perguruan pencaksilat yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama, Pagar Nusa, resmi menggelar Kongres keempat. Dalam forum organisasi tertinggi yang dikelar di Jakarta itu, dihadiri secara langsung oleh Menpor Razainuddin Amali, serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Salah satu perguruan pencaksilat terbesar di Indonesia, Pagar Nusa, resmi menggelar Kongres Nasional yang keempat. Berlokasi di Padepokan, Pencaksilat Indonesia, dan dihadiri lebih dari 800 orang peserta. Organisasi yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama itu menggelar Kongres dari tanggal 5 hingga 7 Desember 2022, dengan mengusung tema, Menjurah ke Angkasa, Mengakar ke Bumi, Menjaga Peradaban. Yang menarik dalam acara ini adalah pemberian piagam penghargaan dari Pagar Nusa kepada Universitas Islam Makassar, yang telah menjadikan Pagar Nusa sebagai salah satu materi kuliah yang bermuatan satu SKS. Selain itu, perguruan Pagar Nusa bersama Kepolisian Republik Indonesia berencana untuk merumuskan program pencaksilat Polri. Di sisi lain, Pagar Nusa lewat PB Ipsi atau Ikatan Mencaksilat Indonesia terus berupaya agar beladiri asli tanah air ini dapat dipertandingkan dalam event sekelas olimpiade. Jadi, sertifikat kejuaraan nasional Pagar Nusa itu bisa menjadi salah satu unsur prestasi ketika masuk ke Bumi, dan itu sudah ada. Di Pagar Nusa, Sulawesi berat sudah merasakan ini. Jumlahnya saya tidak hafal tentunya, tapi sudah cukup banyak. Di Jawa Timur, di Jawa Tengah, kader-kader Pagar Nusa sudah banyak. Kemudian bisa masuk polisi melalui jalur prestasi dengan sertifikat kejuaraan nasional. Kami dari seluruh perguruan silat, melalui PB Ipsi tentunya nanti, akan diundang oleh Kapolri, kemudian merumuskan namanya pencaksilat Polri. Tentu ini butuh waktu yang panjang karena Polri juga membutuhkan jurus-jurus tertentu, dan jurus-jurus sesuai dengan kebutuhan Polri. Sementara itu, Ketua Umum Pagar Nusa, Gus Nabil Harun, menginginkan agar kedepannya Pagar Nusa dapat memperluas cakupan kerjasama dengan Kementerian Lembaga, dan juga pria Jebolan Ponpes Lirboyo Kediri, menegaskan bahwa Pagar Nusa bukanlah kendaraan politik dan tidak terafiliasi dengan partai manapun.